Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu imam berdiri rakaat kedua, apakah saya membaca doa iftithah? Tidak Tidak, iftithah hanya dibaca pada permulaan yang pertama Jadi kalau antum sudah takbir Misalnya memulai bersamaan rakaat dengan imam di awal Allahu Akbar Kemudian memulai dari awal, awal rakaat pertama Iftithah dibaca di situ Tapi kalau antum melihat imam sudah masuk pada rakaat berikutnya Atau gerakan berikutnya, apalagi sudah sujud Atau bahkan sedang ruku Jadi kalau imam sudah ruku Antum langsung takbir, Allahu Akbar langsung ruku Ikut ruku Hadisnya Dijadikan imam untuk diikuti Jadi kalau imamnya ruku, antum ruku Begitu takbir, Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar Kalau sudah ruku dapat satu rakaat Tidak dapat satu rakaat, karena itu disebut ruku Batas rakaat Siapa yang mendapatkan ruku dapat satu rakaat Jadi kalau antum imamnya sudah ruku Antum takbir langsung ruku Itu sudah dapat satu rakaat Subuh dua rakaat, rakaat pertama Begitu antum masuk, imam sudah ruku Antum takbir langsung ruku Dapat satu rakaat Dan jangan menambah satu rakaat lagi Jangan ternambah soleh Cukup dua itu Karena itu disebut iftitah, pembuka yang sangat ringan Di awal sholat setelah takbiratul ikhlam Nah ini al-fatiyah rukun wajib pada saat sholat Apakah ketika jadi makmum, saya tidak membaca al-fatiyah, sholatnya sah Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama Pendapat imam syafi'i mengatakan Rukun wajib kalau tidak dibaca, tidak sah sholatnya Sengaja tidak dibaca Kalau sholat sendirian, itu sudah dipahami Kalau sholat berjamaah, sengaja tidak baca Kata imam syafi'i, maka sholatnya tidak sah Dia mesti mengulang Kata imam Abu Hanifah, tidak apa-apa Ikuti bacaan imamnya Hadithnya yang tadi Dijadikan imam untuk diikuti Maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum Kalaupun makmum tidak baca al-fatiyah Kata imam Abu Hanifah, dicukupkan dengan bacaan imam Imam baca Mana yang lebih kuat di sini? Yang lebih kuat pada para ulama Tetap diikuti bacaan imam itu dengan beberapa cara Cara pertama, bisa imam baca Kemudian kita mengikuti dengan jeda Misal Jeda sedikit Kalau jadi imam, jeda dulu Makmum ikuti Bismillahirrahmanirrahim Di hatinya dia Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Ikuti Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Ada cara yang kedua Jadi begitu imam yang walabbalim Ghaidil maghubi alayhim walabbalim Amin Jeda Baca al-fatiyah Baca bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Begitu antum Ar-Rahmanirrahim Imam baca surah misalnya Misal Begitu imam baca antum sampai Ar-Rahmanirrahim Kata para ulama dipandang cukup Mewakili Kenapa? Karena satu surah terpendek Ukurannya tiga ayat Yaitu Al-Kawfar Kalau ada seorang imam Atau makmum baca Seukuran dengan itu Maka dipandang cukup Bacaannya Dia begitu sampai Ar-Rahmanirrahim Imam baca Antum dipandang cukup Mengikuti bacaan Al-Fatihahnya Nah, yang kedua Antum baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Tiba-tiba imam masuk bacaan La yukallifullahu nafsan illa wus'ahha Antum berhenti simak bacaannya Paham? Wa izaquri'al-Quranu Fashtami'u Lahu wa'ansitu La'allakum Turhamun Kalau dibacakan pada anda Dibacakan pada anda Imam bacakan untuk anda Anda dengar Simak Begitu selesai misalnya Ya, wa'ansurna'al-Qaumilka'afidin Selesai Antum Ruku' misalnya Nah, sebagian mengatakan Boleh sempurnakan Ar-Rahmanirrahim Lantas kemudian ikut Ruku' Sebagian mengatakan dicukupkan Karena sudah selesai disitu Artinya Yang dilihat adalah Kalau peluang ada baca Al-Fatihah Tetap dibacakan dalam salat Mengikuti jeda Atau peluang untuk membacakannya dalam salat Tetap diikuti oleh makmub Kecuali bila tidak ada kesempatan sama sekali Maka bacaan itu berlaku hadis tadi Diikutkan pada bacaan imam Seperti imam Ruku Maka Al-Fatihah itu mengikutkan pada bacaan imam Paham seperti ini?